Pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo di Istana minggu kemarin masih menjadi perbincangan hangat. Muncul berbagai anggapan apakah akan ada koalisi. Presiden Jokowi bilang pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Meski begitu, Jokowi menolak jika dirinya menjadi jembatan kepentingan politik antar parpol. Hal ini merujuk pada koalisi perubahannya Nina Kodei Nasdem dan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Pertemuan politik biasa. Itu bakal yang mengundang atau pasulia palo yang mengundang? Saya kira dua-duanya tidak perlu, harus siapa yang mengundang, siapa yang tidak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira. Yang paling penting itu. BDM yang siap untuk diri yang bersih, Pak? Ya, ditanya karena saya kepada BDM yang ada di BDM Perjuangan. Pak, ajakan kepada Bapak harapan kepada Pak Sudirah Palo kepada Nasdem apa sih, Pak? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai. Sementara, calon presiden yang diusung partai Nasdem, yang ini Anies Baswedan, merespon. Jika pertemuan Suria Palo dengan Jokowi tidak merubah sikap partai Nasdem, dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan serta tidak ada pergeseran apapun. Anies menegaskan, pertemuan Jokowi-Palo adalah hal yang biasa-biasa saja. Baik-baik saja, dan saya tidak melihat ada perubahan sikap. Perubahan tetap konsisten. Berada di dalam koalisi, berada di perubahan masalah. Saya perasaan tidak ada pergeseran. Semper komunikasi dan tidak ada pergeseran posisi sama sehari yang ada. Wakil ketemu partai Gerindra, Habibur Rahman, menegaskan bahwa langkah Presiden Jokowi-Rodo untuk berkomunikasi sebagai cara positif mendinginkan suasana. Presiden ini nilai menjembatani hubungan dan komunikasi para ketemu partai politik atau kubu-kubu yang saat ini terpisah karena momentum pemilihan presiden ini. Tepat sekali kalau Pak Jokowi bisa menjadi penghubung atau penengah terkait situasi politik terakhir. Wajarlah kalau misalnya di event pemilu sebesar ini, setelah pencoblosan, ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, situasi juga masih cukup hangat dan kita kan perlu segera mengkondisikan pendinginan lah. Agar apa? Agar kita bisa kembali hidup normal sebagai bangsa, pemerintahnya bisa kembali bekerja, melayani rakyat. Jika benar adanya koalisi, bagaimana sebenarnya simulasi potensi suara parpol berdasarkan partai pengusung dalam Pilpres 2024? Jika parpol pengusung Prabowo Gibran masuk ke pemerintahan, potensi suaranya mencapai 41,8 persen suara di DPR. Sementara, jika parpol pengusung Anies Muhyamin dan Ganjar Mahfud berkoalisi di luar pemerintahan atau sebagai oposisi, maka gabungan dari PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan P3 berpotensi mencapai 48,7 persen suara. Kami tegaskan, ini hanya simulasi berdasarkan hasil hitung suara sementara KPU. Namun dalam pemerintahan demokratis, prinsip check and balance tetap dibutuhkan agar demokrasi berjalan sehat. Lalu, apa makna pertemuan Jokowi Palo Minggu kemarin? Akankah ada otak anti koalisi atau tetap teguh menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV Saudara pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana pada hari Minggu malam kemarin disinyalir akankah menjadi langkah Partai Nasdem untuk berkoalisi. Jokowi juga mengklaim berperan sebagai jembatan semua partai politik. Diduga akan ada pertemuan-pertemuan lainnya dengan Ketua Umum Partai Politik. Apakah ini menjadi salah satu cara untuk mengamankan Prabowo Gibran di parlemen nantinya? Kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Melalui sambungan Zoom sudah ada politisi senior PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera. Selamat pagi, Bang Andreas. Apa kabar? Selamat pagi, Adisti. Kemudian ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ada Bung Andre Rosyade. Assalamualaikum, Bung Andre. Sehat ya? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adisti, Bang Andreas, dan Pak Kunto. Selamat pagi. Dan juga di studio ada analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, ada Mas Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi, Mas Kunto. Selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah, baik-baik. Nanti juga akan segera menyusul, bergabung dalam dialog di Sapa Pagi hari ini. Ada dari jurubicara Timnas Anies Muhaymin, ada Pimpin Sofyan, Kang Pimpin, tapi nanti kita masih akan menunggu kehadiran dari Kang Pimpin ini melalui sambungan Zoom. Saya pertama-tama ke Bang Andreas Hugu Parera dulu nih dari PDI Perjuangan. Bang Andreas, ini kan kita melihat Presiden Joko Widodo kemarin, pada hari Minggu malam itu bertemu, atau melakukan pertemuan lah dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Nah, kalau dari PDIP sendiri melihatnya betul ini katanya menjadi Presiden Joko Widodo ini ingin menjadi jembatan bagi semua partai politik. Jembatan, memang ada yang terpisah-pisah selama ini, Bung Andreas? Nah, di sini itu pertanyaan itu justru harus ditanyakan ke Pak Jokowi sendiri. Apakah selama ini justru beliau yang memisah-misahkan gitu, sehingga beliau perlu membuat jembatan lagi gitu. Tapi terlepas dari itu, artinya soal pertemuan, saya nggak tahu, kita nggak tahu persis apa yang menjadi topik pertemuan juga. Tapi saya kira saat ini yang lebih penting adalah kita tetap mengikuti proses pemilihan umum yang belum selesai. Baik itu di tingkat pemilihan Presiden, maupun pemilihan legislatif, yang penghitungan, saya masih di daerah ini, Hadisti. Dan penghitungan hari-hari ini masih di tingkat kecamatan, di PPK gitu. Dan itu masih berjalan terus. Dengan segala macam peristiwa-peristiwa yang terjadi juga di dalam penghitungan manual berjenjang yang terjadi di tingkat TPS kemarin, tanggal 14 Februari, kemudian hari-hari ini masuk di tingkat kecamatan, PPK. Nanti kemudian ke kabupaten, kemudian ke provinsi, dan kemudian baru tingkat nasional. Itu satu hal. Kemudian kita juga tahu bahwa ya para pengamat, masyarakat, melihat proses pemilu yang sedang berjalan ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang patut menjadi pertanyaan. Dalam hal ini tentu kita semua juga melihat dan ada tuntutan yang sangat kuat di masyarakat soal pentingnya atau perlunya audit forensik terhadap sistem IT yang berjalan, yang bekerja di KPU. Saya kira kita perlu menghormati ini, proses-proses ini, dan tidak membicarakan dulu terlalu jauh soal hal-hal yang lain. Jadi menurut Bu Andres ini terlalu jauh begitu, terlalu dini. Apakah ini bisa dikatakan sebagai apa ya, upaya, tadi Pak Presiden mengatakan sebagai jembatan. Mau nggak di jembatan nih kalau PDI Perjuangan sendiri? Atau sudah punya jembatan lain? Ini kan sebenarnya upaya untuk memberikan legitimasi terhadap proses yang sedang berjalan ini, yang belum selesai gitu. Nah itu kan semua kita juga bisa melihat itu, bahwa dengan cara ini kan sebenarnya ingin memberikan legitimasi yang proses yang sedang berjalan, yang sebelumnya, yang sebenarnya masih di dalam proses dan ya belum selesai lah. Artinya pemilu sudah berlangsung, tapi proses pemilu itu sendiri belum selesai. Oke, Bung Andre, Bung Andre kalau kata Bang Andreas mengatakan, ini masih terlalu dini sebenarnya, masih terlalu jauh proses pemilunya saja belum selesai begitu. Harus ada yang perlu dibenahi, salah satunya adalah tadi soal ITKPU juga, kemudian masih proses pemilunya juga masih berjalan. Nah, langkah Presiden Joko Widodo ini dikatakan oleh Bung Andreas ini terlalu dini. Anda sepakat soal itu? Jadi begini, ada beberapa hal. Pertama, pemilu sudah selesai. Ya, pencoblosan sudah selesai. Memang yang belum selesai itu adalah rekapitulasi, hitung berjenjang yang sedang kita lakukan, yang disampaikan oleh Bung Andreas tadi, di tingkat kecamatan, nanti naik ke kota kabupaten, provinsi, dan akhirnya ke nasional. Ini yang sedang kita lakukan, dan kita awasi secara bersama-sama. Rekapitulasi itu. Bukan penghitungan yang, apa namanya sih, rekap. Yang diakui oleh kita semua, oleh undang-undang, oleh KPU, dan seluruh partai politik yang hitung manual ini. Makanya senior saya, Bung Andreas, lagi jaga gawang di NTT sana, untuk memastikan suara beliau aman itu. Sehingga beliau masih di lapangan. Jadi memang itu lagi berjalan. Tapi tentu, sambil itu berjalan, saya rasa tidak ada salahnya pertemuan-pertemuan antar topo, presiden dengan tokoh lain, tokoh lain dengan tokoh lain. Untuk apa? Untuk meningginkan suasana. Kita boleh beda pilihan, beda pandangan, tapi tentu, pemilu sudah usai, kita harus kembali meningginkan suasana, meracut kebersamaan, sebagai keluarga besar NKRI. Nah, bicara koalisi tentu masih jauh. Karena memang, sekali lagi, seluruh partai politik tidak akan ada bicara koalisi sebelum ada penetapan dari KPU. Baik penetapan calon presiden, yang terkilih, maupun penempatan, penetapan hasil pemilu legislatif. Ini yang harus dipahami. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau koalisi, saya rasa tidak akan ada pembicaraan sampai ada penetapan KPU. Yang ada itu mungkin adalah komunikasi-komunikasi untuk meningginkan suasana, membuka komunikasi awal, dan menurut saya itu perlu dan perlu kita apresiasi dan kita syukuri bahwa pertemuan itu sudah dibuat. Supaya apa? Ya, proses bisa berjalan, bisa saja ada saling nugget nanti, saling lapor ke bawah suhu dan ke mahkamah kositu. Dan ke mahkamah kositu. Itu biarkan di tingkat elit. Jangan sampai di tengkat angka rumput, ini masih rame. Itu yang paling penting di sini. Jadi tidak ada masalah. Ada gugatan saling nugget nanti, ada yang tidak puas. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Di setiap pemiru juga ada. Dan kami juga melakukan hal yang sama di 2014 dan 2019 yang lalu. Melaporkan dan juga menggugat. Yang penting, silakan menggugat boleh, tapi jangan sampai situasi akar rumput, situasi rakyat masih sempat panas. Oke, jadi untuk mendinginkan situasi yang kemarin sudah sempat panas, begitu lah ya. Untuk pulling down gitu, Andre. Suasana. Jadi kalau ada yang tidak puas, ya monggong silakan. Oke. Itu tak konstitusi bersama. Silakan digugat ke mahkamah konstitusi. Tapi saran saya, dan saya harapan kita semua, kita harus memberikan teladan dan contoh untuk mendinginkan suasana. Supaya di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat, tidak ada lagi. Tidak ada situasi yang kurang kondisi. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Mas Kunto sendiri, perspektifnya seperti apa? Kalau Bung Andreas mengatakan, ini masih terlalu dini, langkah politik Jokowi ini masih terlalu dini, apalagi proses pemilu masih berjalan. Kalau menurut Bang Andre, ya ini untuk mendinginkan tensi lah ya, kalau yang kemarin sempat panas. Anda melihat pandangan Anda akan kemana Presiden Jokowi dulu dengan upaya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini? Ya, ini harus diakui Pak Jokowi adalah komunikator politik yang luar biasa, Mbak. Karena Pak Jokowi berhasil, ya pada intinya politik itu persepsi kan. Bagaimana saya membuat persepsi tertentu, bagaimana kemudian publik mempersepsikan sesuatu. Dan di sini Pak Jokowi tampaknya berhasil dengan hanya pertemuan makan malam dengan Ketua Umum Nasdem, gitu kan. Kita sudah berspekulasi nih tentang banyak hal, kan gitu. Mulai dari koalisi. Betul, betul. Dan bisa jadi semuanya benar. Bisa jadi semuanya benar, tapi bisa jadi ini hanya smokescreen lah istilahnya. Hanya semacam ya pembentukan persepsi tertentu, gitu. Tujuannya? Ya, ada beragam. Satu, kata Bang Andre kan mungkin cooling down bahwa ada dua tokoh yang sudah bertemu dari kubu yang berbeda. Mungkin atau mungkin Pak Presiden bilang menjembatani. Itu kan semacam cooling down. Atau kemudian bisa jadi soal koalisi atau akomodasi seperti yang ditulis oleh Kompas hari ini, gitu. Tapi walaupun itu terlalu lama kan tidak ada salahnya kemudian menyicil dari awal, gitu kan. Lalu juga bisa jadi soal kemarin kan kalau tidak salah Pak Ganjar Planowo membuat pernyataan tertulis kan tentang bahwa kemungkinan PDIP akan mendorong hak angkat. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Nah, ini sangat mungkin ini juga kesanang. Karena kalau PDIP kemudian bisa merangkul partai-partai koalisi di 03 dan 01 itu sangat mungkin ya sudah mencukupi menjadi mayoritas untuk kemudian jadi hak angkat tentang kecurangan pemilu, gitu. Dan itu Dampaknya apa? Ya, tentu saja akan ada dinamika politik yang sangat tinggi dan tensi politik yang tinggi apalagi ini kan di masa-masa injury time, ya Mbak, ya. Gitu. Apalagi sekarang penghitungan dan dekaputulasi belum selesai. Jadi sangat mungkin ini akan ada dua fokus bagi politisi yang ada di Senayan, gitu kan. Satu ngawasin suaranya di Dapil, satunya harus apa ya istilahnya berstrategi dan kemudian berkonsolidasi untuk pertemuan-pertemuan soal hak angkat ini. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa jadi mempertinggi tensi politik di Indonesia, gitu Mbak. Nah, itu yang kemudian masih menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. Nah, kalau soal tadi kan Pak Presiden sudah menyampaikan kemarin menjembatani semua partai politik. Nah, ini permasalahannya kemudian jembatan memang ada yang misah-misah atau ada yang buat jembatan baru sebenarnya kalau Mas Kunto melihatnya? Saya melihatnya kan begini bahwa sangat mungkin kalau memang apa ya dari hasil rekapitulasi saya harus hati-hati nih ngomongnya karena ada 01 dan 03 gitu dari perhitungan rekapitulasi itu ternyata benar pemenangnya adalah 02 itu sangat mungkin apa akan menggunakan cara berpolitik Pak Jokowi juga gitu merangkul semua gitu kan akan ada koalisi yang gemuk nah ini kan kalau dalam hitung-hitungan politik kan jadi begini ya Mbak ya siapa yang masuk duluan ke koalisi siapa yang datang belakangan ke koalisi ini nanti akan menentukan istilahnya ya apa konsensi atau bentuk-bentuk apa insentif yang diterima oleh partai politik gitu jadi kan kalau sekarang wah Nasdem udah ketemu nih gitu kan pasti partai-partai yang lain mungkin juga akan berhitung berpikir dan kemudian mengkalkulasi peluang-peluang politiknya ke depan untuk membentuk koalisi besar namun tentu saja ini hanya spekulasi kan Pak gitu sepenuhnya hanya Pak Jokowi yang tahu kenapa harus ya kalau menurut saya nggak ada apa ya semacam pertemuan yang sangat strategis besar karena kalau strategis besar pasti nggak akan disiarkan nggak akan dibuka ke publik gitu kan sifatnya tertutup tapi ini kan jadi dibuka makan malam gitu kan ya menurut saya ini semacam tadi pembentukan persepsi publik tapi silahkan publik mempersepsinya macem-macem gitu dan itu mungkin akan satu bisa jadi cooling down tadi karena ada banyak hal yang harus diperpencangkan publik tidak hanya soal rekapitulasi oke sudah bergabung juga bersama kita ada jurubicara dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga berpakan jurubicara dari Timnas Amin betul Kang Pipin Kang Pipin Assalamualaikum Kang Pipin kita ketemu lagi Waalaikumsalam Mbak Adi Sidi siap Adi Kang Pipin ini jadi sudah ada penjelasan dari rekan koalisi Anda dari Partai Nasdem jadi sebenarnya bahas apa bersama dengan Presiden Joko Widodo sudah ada penjelasan itu ya itu masih ya mungkin silaturahim biasa dan menurut kami sah-sah saja jadi itu haknya setiap partai politik untuk berkomunikasi dengan siapapun tapi bagi kami komunikasi silahkan tetapi tidak boleh kompromi terhadap praktek-praktek kecurangan pelanggaran yang dilakukan ketika pemilu itu poin utamanya jadi bagi kami monggo siapapun boleh silaturahim boleh untuk berkomunikasi sekalipun dengan Presiden tetapi tidak boleh ada kompromi terhadap praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran di saat pemilu kemarin dan kami sangat berharap bahwa komunikasi itu dijalin untuk mempertegas sikap yang tahu yang kami pahami saat ini adalah bahwa memang sudah ada kesepakatan antara PKS Nasdem PKB bersama dengan Amin untuk bersama-sama konsisten di garis perubahan ini jadi itu sebetulnya dan kita sampai saat ini menanti bagaimana keputusan dari KPU belum ada keputusan resmi kecuali memang keputusan Mas Bowo atau dan teman-teman yang lain dari lembaga survei terkait dengan berapa hasil KUIKON hasil KUIKON tidak menjadi hasil yang resmi bagi kita tetapi kita akan menunggu dan saat ini semua pihak terutama saksi-saksi kami saat ini masih berjibaku siang malam meng-input data menjaga memastikan tidak ada garong yang mengambil hak rakyat ketika proses penghitungan jadi sebetulnya ini masih masa-masa rentan bagi kita semua bahwa ketika suara rakyat sudah diputuskan sudah ditentukan 14 Februari kemarin mereka sudah mencoblos tetapi banyak saat ini upaya untuk jual-beli suara upaya untuk menaikkan menggelumpungkan suara dan sebagainya jadi sekali lagi kami berharap bahwa silaturahim monggo tapi tidak boleh kompromi terhadap proses ketika ada kecurangan ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh pimpinan negara ketika menggunakan politisasi bansos sebagai bagian dari strategi kampanye kemudian politisasi aparatur sipil negara para penegak hukum untuk mengintimidasi dan sebagainya dan juga terakhir adalah yang kami harus sampaikan ini mungkin diakui banyak kalangan mani politik yang terstruktur sistematis dan masif terjadi pada hari H saya kira itu harus diungkap dan menjadi PR kita jadi jangan sampai pertemuan-pertemuan elit itu menihilkan menegasikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis jadi Anda ingin menegaskan bahwa koalisi Anies Muhaymin ini sampai saat ini masih solid tapi sudah ada penjelasan resmika dari Partai Nasdem pertanyaan saya kepada PKB dan juga PKS sebagai rekan koalisi ya kemarin sebetulnya sudah ada pertemuan antara sekjen partai ketiga partai kemudian membahas bagaimana tentang lebih banyak bahasannya adalah terkait dengan hasil suara rekapitulasi dan pengumpulan data-data kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sebelum pemilu saat pemilu dan pas pemilu jadi fokusnya memang ke sana oke berarti belum ada penjelasan soal pertemuan Pak Surya Palo dengan Presiden Joko Widodo dodong dari Partai Nasdem sendiri ya selama ini yang jelaskan lebih banyak tadi silaturahim biasa kemudian makan malam dan mungkin itu sebagai simbolik untuk silaturahim tetapi kita tidak tahu hasil seperti apa yang dilakukan kedua belah pihak tetapi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa timnas Amin Wabil khusus kami dari PKS saat ini fokus untuk mengawal suara di masing-masing tahapan oke baik itu tadi penjelasan dari Kang Pipin kalau mengatakan saat ini masih fokus soal tahapan proses pemilu begitu ya nah Bung Andreas Bung Andreas ini kan tadi Mas Kunto menyatakan bahwa memang benar saya baru saja melihat di artikel-artikel online begitu ya calon presiden Anda calon presiden nomor 3 Ganjar mendorong DPR menggunakan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 seurgensi itu kah? ya apakah kita tidak melihat bahwa pemilu yang demokratis sebagaimana yang kita impikan itu urgent saya kira itu pertanyaan yang bermakna untuk proses yang sedang berjalan ini dan saya kira seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar saya melihat bahwa kalau kita bicara di lembaga-lembaga yang sekarang praktis seperti MK apakah kembali ke MK yang kita tahu proses sebelumnya terjadi begitu banyak proses manipulasi dan yang kemudian menghasilkan yang seperti sekarang kita lihat apakah itu harus kembali ke sana sehingga saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar adalah kita kembalikan ke rakyat dan salah satu poin rakyat itu ada di DPR yaitu hak angket misalnya kalau dari PDI Perjuangan sendiri kita masih fokus pada proses penghitungan ini kita masih fokus pada proses penghitungan dan ini akan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita konsisten dengan keinginan kita untuk pemilu yang fair pemilu yang adil jujur dari bukan hanya ketika proses penghitungan tapi juga bagaimana sejak awal artinya sebelum tanggal 14 Februari kemudian pada saat tanggal 14 Februari tadi juga Mas Pipir sampaikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 14 Februari dan juga pas 14 Februari yang belum selesai jadi makanya tadi kalau saya katakan bahwa upaya sekarang apa yang dilakukan oleh kalau saya melihat secara persepsi dari tadi kalau meminjam istilahnya Pak Unto tadi persepsi yang politik itu persepsi persepsi yang ingin dibangun sekarang adalah ya memberikan legitimasi legalisasi awal terhadap proses pemilu yang dengan berbagai catatan catatan-catatan yang kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini jadi saya kira kita jangan terjebak di dalam upaya legalisasi dan legitimasi awal yang diberikan melalui para elit politik nah saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita dan ya kita berhati-hatilah terhadap semua upaya-upaya yang dibangun melalui persepsi-persepsi tadi gitu karena selama ini persepsi-persepsi itu juga banyak menjebak kita ke dalam ya hal-hal proses pemilu yang kita tahu menjadi tidak fair oke Kang Pimpin Kang Pimpin ini kalau saya melihat dan membaca calon presiden nomor 0-3 Ganjar Pranowo ini mengajak koalisi Anies Muhaimin pakai hak angket DPR untuk mengusut potensi kecurangan pemilu dari koalisi 01 sendiri koalisi Amin sendiri bagaimana menanggap ini ya tentu kami akan mengkaji itu ya sebadan kami akan mempertimbangkan apakah opsi itu bisa kita lakukan dan kalau kita melihat banyak pelanggaran banyak praktek kecurangan yang terjadi yang dugaannya adalah dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif memang salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menggunakan hak angket tapi kami harus sampaikan bahwa langkah ini langkah yang strategis tentu kami akan membahasnya dengan seksama usulan dari Mas Ganjar dan saya kira tidak ada salahnya misalnya kita memang mengkaji ini mengambil salah satunya mempertimbang untuk mengambil sikap ini untuk tadi mengungkap jadi hak angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota Dewan untuk memastikan apakah yang sudah dilakukan oleh eksekutif presiden sudah benar atau melanggar konstitusi dan undang-undang saya kira inilah yang kita harapkan sejak ya saya kira lima tahun terakhir ya ketika kami oposisi merasa sendiri kemudian tidak bisa hak angket yang kami usulkan terkadang memang tidak bisa tidak bisa berjalan karena kami hanya 8% di PKS dan saya kira upaya ketika ada kecurangan ada pelanggaran ada proses melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun maka seluruh proses itu bisa dilakukan termasuk hak angket dan sekali lagi kami tentu akan mempertimbangkan ini mengkaji dengan seksama usulan ini dan ini menurut kami adalah cara konstitusional cara bagaimana undang-undang MD3 memberikan keluasan kepada anggota dewan untuk melihat ini tidak hanya melihat sebagai pelanggaran di pemilu tahapan-tahapan pemilu tetapi ruang untuk bisa menggunakan kenapa? karena tadi ada cawe-cawe yang di luar batas ada offset yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden di situ saya kira DPR memiliki hak untuk menggunakan haknya tersebut oke bagaimana kemudian respon dari Bung Andre Rosiade selaku dari kubu 02 yakni Prabowo Gibran jika memang nantinya kubu 01 dan juga 03 ini betul-betul bersepakat untuk menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu jangan dijawab dulu Bung Andre kita akan jeda dulu sejenak bersama kami tetaplah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi Saudara kita masih membahas soal politik ala jembatan Presiden Joko Widodo apakah ini merupakan upaya untuk mengamankan pemerintahan Prabowo Gibran ataukah kemudian ada upaya-upaya lain dan maksud lain kita masih membahasnya bersama dengan ada dari PDI Perjuangan Bung Andrea Sugoparera dari Partai Gerindra ada Bung Andre Rosyade dari PKS ada Kalpipin dan juga ada dari Mas Kunto dari Universitas Penjajaran nah Bung Andre Bung Andre gimana nih kalau betul-betul akan terrealisasi hak angket ini dari koalisi 01 dan juga 03 merasa khawatir gak terancam gak jadi begini jadi kalau mengutip kalimat Pak Mahfud yang viral berapa tahun yang lalu kita semua tahu bahwa yang kalah cenderung menyalahkan KPU yang kalah cenderung menuduh yang menang itu sudah hal yang lumrah tapi kan masyarakat kalau punya nurani bisa melihat bahwa pemilu hari ini pemilu saat ini berjalan dengan baik ya masyarakat datang ke TPS dengan riang dan gembira tidak ada gangguan satu pun tidak ada intimidasi satu pun ya proses pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar dan di aplikasi yang ada di luar negeri melihat proses ini berjalan sangat baik karena mereka kan bukan hanya saksi-saksi dari partai politik saksi-saksi dari masing-masing kandidat tapi seluruh rakyat juga mengawasi termasuk juga perwakilan-perwakilan dari berbagai lembaga asing dan juga masyarakat dengan negara-negara lain dan melihat proses pemilu kita ini berjalan dengan sangat baik nah kalau ada ketidakpuasan ya hal yang wajar dari yang lain tentu mereka akan menggunakan hak-hak konstitusi mereka mulai mengugat melaporkan ke Bawaslu atau mengugat ke MK atau ada wajar hak angket itu ya itu hal-hal yang wajar tapi masyarakat kan tahu bahwa opini narasi TSM-TSM yang disebutkan itu narasi-narasi penyusatan karena masyarakat mengetahui bahwa pemilu ini berjalan dengan baik dan normal bahkan sekarang kalau kita lihat kita rasakan dan kita kelapangan langsung itu perhitungan manual di kecamatan pun berjalan dengan sangat baik dan situasi sangat kondusif kalau ada yang dibilang oleh Pimpin tadi ada proses penggelembungan arti kan proses penghitungan sekarang lagi dihentikan dulu sementara karena si rekapnya masih bermasalah Bung Andre si rekap si rekap itu kan kesalahannya ada di KPU IT-nya KPU silahkan komisi 2 nanti memanggil KPU dan menyelidiki saya rasa tidak ada masalah nah yang jelas kan perhitungan manual sedang berjalan kita awasi sama-sama nah kalau ada isu penggelembungan itu saya cenderung melihat saya ini bukan juru bicara doang saya ini ketua Partai Gerindra Sumatera Barat ketua tim kampanye daerah saya orang lapangan saya melihat kondisi bahwa yang disampaikan Pimpin ada proses penggelembungan itu permainan antar-cara yang saya lihat saya analisis Bukan Re Bukan ada tidak tidak ada urusan soal Pimpin Press jadi ini soal pencalekan permainan antar-calek kompetisi antar-calek gitu loh yang merasa mungkin suaranya kurang mulai lobby kanan-kiri kasak pusuk kanan-kiri tapi kalau Pimpin Press semua normal dan baik-baik saja gitu loh apalagi eh sebentar apalagi kita tahu jarak suara begitu besar yang nomor 02 57% yang 01 mohon maaf hanya 24% yang 03 mohon maaf hanya 17% jadi kita hormatilah hak rakyat memenentukan pilihan jangan sampai orang yang kalah yang minoritas memastikan kendak dengan melakukan narasi-narasi yang sesat TSM TSM tapi gak ada buktinya gitu loh karena saya kan pengalaman juga berkoalisi dengan teman-teman pimpin ini darah TSM TSM tapi setelah diminta buktinya datanya ya kan anda juga waktu itu dua kali kita kita tidak membuktikan di Mahkamah Konstitusi jadi menurut saya tapi itu hak hak yang kita hormati silahkan tapi yang perlu saya garis bawahi pemilu ini berjalan dengan baik rakyat sangat bahagia rakyat sudah menentukan pilihan jangan sampai suaranya kecil memaksakan kendak dan mohon maaf silahkan untuk menggunakan hak Konstitusi tapi saran saya jangan sampai masyarakat di bawah kita panas-panas silahkan hak-haknya dipergunakan tapi kita jaga situasi masyarakat di bawah kondusif karena perhitungan manual pun di bawah sangat kondusif sangat baik yang rama ini kasih rekap silahkan Kang Pimpin menanggapi respon dari Bung Andre sesama dulu rekan koalisi 5 tahun yang lalu ini gimana nih ya 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 mungkin Bang Andre pura-pura rupa atau bagaimana ya 2019 itu kan Bang Andre termasuk kubunya dan saya itu bagian dari waktu itu bagaimana proses kecurangan yang juga disebutkan oleh Bang Andre sebagai TSM dan juga sampai yang marah-marah memprovokasi waktu 2019 juga langsung Pak Prabowo yang menyebutkan bahwa lembaga survei itu para pembohong dan juga yang marah-marah tentang politisasi Bansos 2018-2019 juga Bang Andre sebetulnya jadi dan kemudian memobilisasi masa untuk melakukan perlawanan juga ada kubunya Bang Andre jadi maksud saya adalah terkadang orang yang saat ini terkadang lupa bagaimana dulu proses di 2019 makanya saya sangat sedih sekali ya melihat fenomena di antara kita ini tutup mata terhadap proses kecurangan kami sangat memahami dalam pertarungan kompetisi saya sebutkan ini bukan perang tapi kompetisi ada yang kalah dan yang menang itu biasa saja tapi yang menjadi persoalan adalah ketika orang yang menang terus menggunakan segala cara menghalalkan segala cara menyambat semua peraturan mengambil keuntungan dengan menggunakan fasilitas negara program negara berupa Bansos yang nilainya sampai ratusan triliun dan kemudian memobilisasi aparatur negara untuk mengintimidasi untuk mengarahkan pilihan kita tidak menghendaki ketika ada yang menang dengan cara curang kemudian menutup mata dengan seluruh proses yang saat ini dilakukan seakan-akan kami menyampaikan bahwa ini narasi-narasi sesat dan sebagainya how come bagaimana kita cara bernegara seperti ini dan ketika memang ada cara-cara hak angket cara-cara konstitusional untuk melakukan penyidikan di DPR RI apakah ini bisa dilakukan atau tidak kita gunakan itu itu cara-cara konstitusional dan kita ingin bagaimana kita merasa bahwa ini pemilu oke-oke saja baik-baik saja kemudian tiba-tiba harus dihentikan proses penghitungan berarti ada sesuatu yang salah yang saat ini kita saksikan bersama jadi diantara kita sudah merasa unggul padahal KPU belum mengumumkan kemudian kita merasa bahwa sudah menjadi pemenang terus kemudian kita berpikir sudah bagi-bagi kekuasaan dan sebagainya padahal KPU belum mengumumkan oke saya ingin mengatakan ayo kita bareng-bareng semua melihat ya proses-proses yang terjadi pelanggaran kecurangan seluruh rakyat Indonesia ayo kita merefleksikan apakah sudah benar atau tidak yang sudah kita jalankan saat ini ketika banyaknya ketika siapapun yang menang saya katakan siapapun yang menang kalau menangnya bermartabat tidak menghalalkan segala cara kita akan terima legowo tetapi kalau kemenangan yang didapatkan hasilnya para pemilihnya banyak tetapi disitu menggunakan pasitas negara program Bansos disitu juga menggunakan aparat untuk mengerahkan pilihan dan disitu juga manipolitik dimana-mana dan kemudian saat ini KPU juga tidak bisa melakukan banyak kesalahan dan kekurangan dimana-mana apakah kita akan berdiam diri saya kira inilah menjadi konsentrasi kita silahkan singkat saja Bung Andre karena waktu kita jadi gini kami tidak pernah melarang hak konstitusi Pimpin dan kawan-kawan untuk menggugat itu silahkan jadi kita tidak ada melarang yang kita himbau adalah jangan kita ngompor-ngomporin rakyat nah Pak Pramu sebentar sebentar gantian dong Anda bicara kita menggugat kita menggugatkan masyarakat sampai menggugatkan masyarakat Bung Andre sebentar itu yang harapan kita silahkan menggunakan hak konstitusi untuk melaporkan kalau yang tidak kuat silahkan lapor ke bawah sudah ada jalurnya masing-masing ini Mbak Adisti saya abang bicara tadi saya tidak cekat ini gantian dong kita bicara mari kita belajar berdemokrasi itu loh nah menurut saya silahkan itu dilakukan ya buktikan tapi saya ingin menjelaskan ke Pimpin ya di 2019 Pak Prabowo dari awal sudah melarang pendukungnya untuk turun ke lapangan tapi memang ada pihak di kelompok pendukung Pak Prabowo yang ingin menungkan turun ke lapangan sehingga akhirnya Pak Prabowo langsung datang ke bawah itu yang meminta pendukungnya pulang meminta pendukung pulang itu harus dipahami memang ada kelompok di kelompok pendukungnya yang ya itu di 2019 ya Pak Prabowo langsung ke lapangan Pak Prabowo turun ke lapangan langsung menyuruh dan meminta pendukungnya pulang waktu UMK kita mengugat Pak Prabowo sudah menyampaikan dan melarang pendukungnya untuk turun ke jalan selama proses UMK mari kita dan televisi tapi memang ada kelompok pendukung Pak Prabowo di 2019 yang memang doyan turun ke lapangan oke baik terima kita tangkap kita tangkap Bung Andreas untuk tidak turun ke lapangan kita gunakan hak-hak konstitusi kita sesuai dengan aturannya sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik tapi proses guberatan juga bisa berjalan dengan baik oke Bung Andreas Bung Andreas Hugo ada respon Anda soal ini saya kira kita tidak mengumpul proses yang berjalan ini cuma ya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bung Pipin juga bahwa ada hal-hal yang dalam catatan-catatan peristiwa-peristiwa baik dari sebelum ketika hari dan pasca pemilihan yang sedang berlangsung dalam proses penghitungan sekarang ini yang harus menjadi perhatian kita nah salah satu contoh konkret apalah apa yang disampaikan oleh Presiden sendiri bahwa beliau akan cawe-cawe dan kemudian juga tidak harus netral di dalam proses pemilu dan itu juga itu yang dibuktikan sendiri dengan melakukan itu di dalam pelaksanaannya jadi saya kira proses ini penting untuk menjadi apa menjadi catatan di dalam ya pelaksanaan pemilu nanti kita lihat melalui jalan konstitusi gitu itu bisa ya salah satunya seperti apa yang diusulkan oleh Mas Ganjar bahwa proses melalui hak inisiatif hak angket itu bisa dilakukan gitu jadi yang penting adalah kita tidak terlalu pagi memberikan legitimasi legalisasi terhadap proses yang sedang berjalan ini gitu dengan membentuk opini-opini bahwa ya ada koalisi dan oposisi karena ketika bicara tentang koalisi dan oposisi adalah ya pada saat yang sama kita memberikan legalisasi dan legitimasi terhadap proses yang berjalan oke kalau dari PDI Perjuangan sendiri kan kita melihat ya di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu sama-sama terhormatnya kalau dari sikap politik PDI Perjuangan sendiri kalau saya melihat tak masalah begitu kalau jika nantinya menjadi bagian dari apa ya mengawasi pemerintahan atau seperti apa sudah ada kita tidak bicara dulu soal itu Mbak Adistik karena ketiga kita bicara itu adalah kita memberikan legitimasi legalisasi terlalu dini terhadap proses yang sedang berjalan dengan berbagai catatan tadi gitu kita selesaikan dulu itu oke oke baik Mas Kunto Anda membacanya seperti apa ini soal perbincangan dari ketiga Bung Andre Bung Andreas kemudian Kang Pipin apakah kemudian politik jembatan ala Jokowi ini bisa mampu untuk mengerus oposisinya ataukah memang masih terlalu dini sebenarnya ya saya akan apa ikut mengamini para narasumber kita yang terhormat bahwa proses rekupitulasi sedang berlangsung jadi kita hormati itu belum ada pemenang definitif belum ada yang kalah berarti juga belum ada oposisi gitu kan belum ada koalisi pemerintahan jadi itu yang harus kita pegang dulu gitu tapi kalau untuk mengomentari Pak Jokowi dan pertemuannya dengan Pak Surya Paloh gitu kan kita kan juga bisa kembali bahkan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ketemu terus tiba-tiba Wakil Presidennya Pak Anies jadi Caimin kan gitu kan jadi ada ada sejarah itu yang kita juga harus pertimbangkan dan menurut saya kita tunggu saja pasti dalam waktu dekat akan ada pertemuan-pertemuan ketumpartai gitu kan nah nanti kita dengan Presiden tidak mereka saling bertemu misalnya apakah nanti Bu Megawati akan ketemu Pak Surya Paloh nah itu kita tunggu tuh karena berarti ceritanya akan jadi lain narasinya bedanya akan ada perbedaan lagi betul kita akan juga berspekulasi lagi apakah benar akan ada hak angket apakah benar koalisi 03 bergabung dengan koalisi 01 untuk di luar parlement kita akan terus berspekulasi terus gitu kan dan menurut saya itu akan menghabiskan energi kita lebih baik kita fokus pada proses rekapitulasi ini dan mengawasi sehingga pemilu ini punya legitimasi yang baik itu menurut saya terakhir apakah nantinya Presiden Jokowi Dodo setelah setelah dari Partai Nasdem yang sudah dipanggil nih Pak Surya Paloh apakah mungkin nanti tiba-tiba dari PKB dipanggil Anda melihat ada pola-pola semacam ini karena kan Pak Jokowi sudah mengatakan saya ingin menjadi jembatan ya itu keinginan Pak Jokowi tentu saja yang namanya keinginan kan harus bertepuk dengan tangan yang lain gitu kalau enggak kan jadi bertepuk sebelah tangan jadi ya sangat mungkin usaha-usaha itu sedang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam artian menjadi jembatan tadi ya entah itu jembatan koalisi atau jembatan yang tidak menjadikan hak angkat atau jembatan apapun itu namanya tapi paling tidak jembatan ini berusaha dibangun ya kan dan ya saya tidak memastikan tapi kemungkinan besar akan ada misalnya pertemuan Pak Jokowi dengan ketum-ketum partai dari koalisi 01 maupun 03 tapi saya enggak masuk dengan PDI Perjuangan ya usaha itu kan sudah ada bahkan Pak Jokowi bilang minta tolong ke Sri Sultan Hamengkubono apakah akan terwujud itu pertanyaannya itu pertanyaan kita juga mbak karena saya bukan Bumega saya juga enggak Pak Jokowi jadi saya enggak tahu apakah akan terwujud atau tidak tapi demi ya kalau saya sih demi persatuan bangsa ya dan tidak kemudian menafikan bahwa ada proses rekapitulasi yang sedang berjalan dan itu juga harus diawasi pertemuan-pertemuan elit ini bagus asal kemudian tidak jadi menafikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak niatnya baik gitu ya untuk sebagai jembatan tapi Kak apakah ada jembatan lain itu yang kemudian jadi pertanyaannya dong betul ya sangat mungkin gitu kan makanya tadi sangat mungkin ketua-ketua partai yang lain pun juga akan bertemu tapi mereka pasti sekarang sedang fokus pada rekapitulasi seperti tadi kata Bang Andre bilang kan perpindahan suara itu sangat mungkin dari satu caleg ke caleg lain jadi ini harus mengawasin makanya Bapak-Bapak ini sedang ada di dapil masing-masing untuk mengawasi rekapitulasi gitu kan dan apa terutama caleg ya terutama pilihan legislatif gitu dan menurut saya ini fokus mereka hari ini fokus politisi yang sedang berjuang kesenayan gitu kan kalau ini kemudian diganggu dengan yang lain tentu saja akan apa ya akhirnya problemnya akan muncul banyak Mbak satu legitimasi politik tentang pemilu juga akan bermasalah gitu kan tadi kita tidak berharap apa yang terjadi di 2019 terjadi lagi di 2024 yang memakan korban jiwa itu sangat-sangat kalau bisa tidak terjadi kita masih akan tunggu dan juga hormati dari proses pemilu ini yang masih berjalan pastinya ya tapi juga kita masih akan melihat apakah nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ataukah pertemuan 01 dengan 03 atau bisa saja Presiden Joko Widodo nantinya akan bertemu lagi dengan ketua umum partai politik lainnya kita gak akan pernah tahu nanti kita akan bahas lagi pastinya ya di perbincangan selanjutnya terima kasih Mas Kunto dari Universitas Pak Jajaran dan juga ada dari Kubu Anies Muhaimin yang merupakan dari PKS juga ada Kang Pipin terima kasih Kang Pipin kemudian juga dari Partai Gerindra juga Bang Andre Rosyade terima kasih dan juga dari PDI Perjuangan Bung Andrea Sugopanera terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak semua sehat-sehat selalu lancar semuanya pokoknya ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam